Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah membicarakan tentang persamaan linier Benar kan adek-adek? Jadi di kesempatan kemarin kita sudah bicara masalah Misalnya kita punya persamaan Kemudian ada yang tidak kita ketahui bilangannya Kemudian bilangan tersebut kita simbolkan seperti misalnya huruf A Atau huruf X atau huruf M misalnya atau huruf-huruf lainnya Maka dengan simbol seperti itu Kita bisa mendapatkan persamaan linier Persamaan aljabar yang kita ingin tahu nilai A itu apa Nilai X itu apa Nah sekarang apa sih gunanya kita membahas banyak Di matematika itu membahas banyak tentang persamaan linier ini Persamaan yang memiliki bentuk aljabar seperti itu Misalnya persamaan A tambah 3 Kemudian kali 2 kurangi A sama dengan 7 Misalnya ada persamaan seperti ini Apa gunanya? Maka banyak gunanya ada adek Contohnya misalnya kita punya sebuah informasi Bahwa misalnya ya Ada dua orang Ada dua orang satu ayah dan satu si anak Si ayah Kemudian dan si anak Nah ceritanya misalnya ketika si ayah memiliki anak Dan anaknya baru lahir Misalnya umurnya 0 Maka ternyata kita dapat informasi si ayah itu umurnya 25 tahun Kemudian beberapa tahun berikutnya Ternyata kita dapat informasi Jadi umurnya si ayah Ini umur ayah Tambah umur si anak Itu sama dengan 45 tahun Nah pertanyaannya adalah Berapakah umur si anak saat itu? Itu pertanyaannya ada adek Dan ini sebuah pertanyaan yang Sebuah kejadian yang sering kita temui misalnya Misalnya ada orang berkata cerita Dulu ketika saya punya anak-anak saya lahir Umur saya 25 Kemudian sekarang Penjumlahan umur saya dan umur anak saya 45 Dari informasi seperti itu saja Kita bisa mengetahui berapa umur ayah saat itu Berapa umur anak saat itu Kalau kita tahu Persamaan Aljabar Persamaan Yang memiliki Bentuk aljabar di dalamnya Gimana caranya? Misalnya Misalnya kita simbolkan Umur ayah Itu Pada saat sekarang Misalnya saat ini Umur ayah adalah Misalnya adalah M Kemudian umur anak Adalah N Ya kan? Kita simbolkan dengan huruf Maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwa M itu sama dengan N tambah 25 Ya kan? Nah Kemudian dari informasi ini Kita akan dapat Kesimpulan bahwa M Tambah N Sama dengan 45 Maka kita Dapat dua persamaan ini Gimana caranya? Untuk tahu Salah satu dari M atau dari N Coba kita masukkan M ke sini Kalau kita masukkan Kalau kita masukkan M ke situ Maka dapatnya M ini menjadi N plus 25 Tambah N lagi di sini Sama dengan 45 Sisanya Maka kita memiliki Persamaan ini Ya kan? Nah Seperti kita ketahui N tambah 25 Kita gak bisa utak-utak lagi Tapi kita bisa Menjumlahkan N dengan N Menjadi 2N Apel tambah apel Menjadi 2 apel Kemudian tambah 25 Sama dengan 45 Dari sini kita bisa tahu Nilai N Sama dengan 25 pindah sana Sehingga di sini Sisanya menjadi 20 Ya kan? Sehingga Nnya adalah 10 Maka Saat ini Umur anak Yaitu N Adalah 10 tahun Sehingga umur ayah M Yaitu 10 tambah 25 Sehingga menjadi Umur saat ini Ayah adalah 35 tahun Maka lihatlah adik-adik Dengan kita tahu Menuliskan persamaan ini Dua persamaan yang ini Dari sebuah Cerita Dari sebuah kejadian Yang kita dapatkan sehari-hari Kita bisa menyelesaikan Persoalan yang Ingin kita cari jawabannya Maka ini Salah satu kegunaan Dari persamaan Yang memiliki bentuk Aljabar di dalamnya Coba kita gak simpulkan Tidak kita simpulkan Umur ayah adalah M Umur anak adalah N Maka tentu kita akan Kesusahan untuk Untuk menyelesaikannya Maka insya Allah Kita akan lanjutkan lagi Penerapan dari persamaan Aljabar ini Di contoh-contoh berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton